Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One, kita masih berbicara tentang Papua bersama Pak Fredy Nuberi. Presiden Jokowi sudah beberapa kali ke Papua, itu menunjukkan bahwa pemerintah ini serius memberikan perhatian. Tapi strateginya sendiri yang seperti apa yang cocok untuk membangun Papua? Kalau saya mau katakan Presiden Jokowi itu sangat serius. Dan cinta Papua itu menurut saya perlu di garis bawah itu, lebih dari 11 kali datang ke Papua. Itu kalau kita baru pikir-pikir Presiden 11 kali lebih datang ke Papua itu untuk apa, ya itu tadi. Misinya adalah bagaimana supaya orang Papua itu, how to win the heart and mind of the people. Dan itu saya yakin dalam rilu beliau berubah-ubah. Bagaimana memenangkan hati dan pikir orang Papua. Yang kedua, memang Papua itu harus didorong pembangunannya supaya bisa lebih baik, tidak tertinggal dengan daerah lain. Memang ada pertanyaan dalam proses itu ya, kenapa masalah SDM tidak dipacu dan sebagainya. Fokus sekarang pada infrastruktur. Memang membuka infrastruktur itu memudahkan untuk biar harga-harga itu, disparitas harga yang begitu besar, bisa terkendali dengan baik sehingga harganya tidak berbeda jauh. Karena waktu itu beli beras di pegunungan tengah saja, bisa sampai satu karong saja bisa sampai 1-2 juta rupiah. Apalagi bahan bakar. Jadi memang kita dorong itu dulu. SDM juga akan masuk dan sebagainya. Jadi memang apa yang dilakukan Presiden sekarang harus dibantu oleh kita semua. Harus dibantu dari pusat kementerian terkait maupun dari daerah juga. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Kita harus bantu supaya masyarakat itu betul-betul terangkat. Terangkat dari kemiskinannya, terangkat dari selama ini mereka merasa ketertinggalan dan sebagainya. Sehingga ada suatu wajah baru di Papua yang merubah. Kalau sekarang kita turun ke Papua, ya kemiskinan masih ada. Orang berobat ke rumah sakit itu masih sulit. Karena hal-hal seperti itu, tentunya kita pemerintah, saya kan bagian dari pemerintah. Saya merasa kok, rasanya kok kita belum buat banyak. Memang tidak tersentuh mana kalah tidak ada pendampingan dan pengawasan yang ketat. Untuk memangkas yang tadi di awal Anda katakan ada predator itu, apa yang harus dilakukan untuk memangkas itu? Yang korupsi-korupsi diproses, jangan dibiarkan. Kan sekarang orang bertanya di Papua, saya banyak terima laporan dari adik-adik saya itu. Berkas-berkasnya banyak itu dikasih tahu. Mereka laporkan ke sini. Kekejaksaan kemana-mana kok, tidak ada proses. Daerah-daerah yang masalah korupsi itu wajar tanpa pemeriksaan, WTP. Mereka istilahkan wajar tanpa pemeriksaan. Kan aneh gitu loh. Dan itu adik-adik itu pasti tahu, they are clever. Genasi milenial ini di Papua itu kritis gitu loh. Pinter, kritis, mereka tahu gitu loh. Jangan kita bohongi mereka gitu loh. They know what's happening, they know apa yang terjadi gitu loh. Kenapa penegakan hukum begitu lemah di sana? Ya saya pikir juga, mungkin butuh waktu ya, ada ruang waktu karena kita terbentur masalah waktu pilpres segala macam. Ada suatu perjalanan waktu yang memang tidak bisa kita begitu saja. Tapi saya yakin, pada saatnya akan diungkapkan. Saya yakin itu. Presiden Jokowi juga tegas gitu. Mengko Polkam juga saya, dari beberapa kali kita ketemu, beliau katakan pada saatnya kita akan proses. Tidak bisa kita biarkan, hanya di negara hukum kan. Emang itu memang butuh waktu, artinya harus bersabar menunggu hasilnya. Iya. Tapi, di sisi lain, proteksi dan perlindungan kepada mereka, orang Papua, dan juga adik-adik saya di Papua sana, dan juga mengangkat mereka dari misalnya ketertinggalan ke mesin dan sebagainya. Itu harus kita lakukan gitu loh. Dan bisa kita biarkan Presiden jalan sendiri, saya katakan selalu. Presiden harus dibantu oleh kita semuanya. Supaya itu bisa terangkat gitu. Baik. Anda juga sempat mengatakan bahwa kalau bicara tentang pembangunan di Papua yang begitu luas, masing-masing daerah punya treatment yang berbeda. Boleh cerita. Ya, itu tadi saya katakan. Pertama, pendekatannya antropi budaya. Yang kedua, sifatnya apa? Sifatnya itu harus, dia harus tematik. Mau dimasukkan kemana itu temanya apa, mau dikerjakan. Dia harus holistik, menyeluruh sesuai karakter lokalnya. Dia harus integratif, dia harus mengintegrasikan semua kepentingan-kepentingan masyarakat pada wilayah itu yang tentunya berbeda dengan wilayah lain. Dalam programnya itu. Dan dia harus sustain. Dia harus sustain. Di samping sustain tadi, tapi dia harus juga spasial. Ada suatu perencanaan mengenai tata ruangnya yang betul-betul terintegrasi dengan baik. Kalau tidak, begitu nganti pejabat, lahan yang tadi kita bikin pertanian dibikin jadi properti. Itu pengalaman kita bukan hanya di Papua, di Jakarta juga sama. Di Tanah Jawa apalagi. Dan lahan-lahan pertanian dirobat lagi. Jadi gedung-gedung segala macam. Itu pengalaman-pengalaman pahitnya masa lalu itu, kita harus belajar. Ada lesson learned sebagai pemerintah untuk ke depan jangan kita ulangi lagi kepada daerah-daerah lain. Makanya tadi saya katakan, dia harus tematik, dia harus holistik, dia harus integratif, dia harus spasial, tata ruangnya harus jelas, kemudian dia harus sustain. Artinya generasi berikut bisa menikmati tanpa merusak lingkungan. Itu yang kita harapkan, kan? Baik, tadi Anda bicara juga tentang peran serta semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga sektor swasta. Kita tahu banyak investasi di Papua. Apa yang bisa Anda sampaikan bicara tentang peran serta swasta? Saya waktu gubernur, saya turun ke Freeport, saya turun ke BIPI. Saya katakan, kalau kamu tidak terima orang Papua, pada serata tertentu, saya tutup perusahaan ini. Urusannya saya dengan Presiden di Jakarta. Ini gara-gara perusahaan-perusahaan ini, bikin orang Papua tidak cinta Indonesia, kan sakit hati kita. Lu enak-enak aja cari untung di sana, lu kaya raya, raya Papua sengsara, terus kami pemerintah pusat suruh memadam kebakaran manakala mereka ribut-ribut. Kan aneh. Harusnya dia ikut berpartisipasi. Harusnya dia ikut. How to win the heart and mind of the people? Through me. Lewat saya, orang Papua harus cinta Indonesia. That is your responsibility. Ikut bertanggung jawab. Jangan biarkan saja begitu ada demonstrasi di Freeport, segala macam-segala macam. Start. Ya nikmati uangnya kamu kok. Kamu hanya bayar pajak kepada kita. Yang lainnya kamu bawa pulang ke Amerika sana. Kok kita suruh jadi pemadam kebakaran? Berarti tidak ada keseriusan dia untuk membantu pemerintah kita. Dalam rangka tadi, bagaimana membuat orang Papua itu cinta Indonesia. Gitu loh. Ini kan pekerjaan rumah yang tidak gampang gitu loh. Tetapi semua perusahaan yang ada di Papua harusnya berpartisipasi. Hei, ini anak kita yang terhilang. Kita bawa dia kembali sekarang. Berkewajiban saya sebagai bagian daripada Indonesia. Sebagai swasta perusahaan. Tapi saya punya kewajiban adalah bagaimana mengangkat saudara-saudara dari Papua. Supaya sama-sama kita maju dan semua mencinta Indonesia gitu. Ini yang kita harapkan kan. Sekarang Bapak kalau ke Jayapura. Mal-mal segala macam. Pelayan-pelayan. Tidak ada perempuan Papua. Tidak ada. Itu juga membuat mereka sakit-sakit hati. Apakah cuma jadi kasir saja orang Papua nggak bisa? Ini kan lucu di Republik ini. Hal-hal yang seperti begini harusnya kita tidak boleh lepas tangan. Kita harus intervensi. Hei, jangan gara-gara kamu orang Papua itu benci saya ya. Benci pemerintah ya. Saya sudah setengah mati mengembalikan koloni ini ribut dengan Belanda sampai dengan sekarang. Udah banyak orang yang mati untuk koloni ini. Untuk provinsi ini yang kita ribut dari Belanda. Jangan gara-gara kamu bikin masalah lagi. Bicara pemerintah harus bicara begitu. Bukan berarti kita distributif. Tidak. Menjaga supaya Papua itu merasa bagian utuh daripada Republik ini. Kita harus membuat itu. Kita harus ciptakan itu. Dan kesenjangan-kesenjangan itu tadi harus dihapuskan ya. Tidak ada lagi. Kesempatan mereka juga untuk bisa berkarya di tanahnya sendiri itu juga harus lebih luas lagi. Tapi kalau bicara tentang kondisi sumber daya manusianya sendiri menurut Anda bagaimana sekarang? Ya itu memang tadi saya katakan. Karena Presiden Jokowi kan sekarang fokus pada infrastruktur. Saya pikir pada saatnya nanti sumber daya manusianya juga diperhatikan. Memang Gubernur juga sekarang melakukan banyak sekali terobosan ya. Banyak anak-anak Papua yang sekolah di luar negeri. Kita harus ingat bahwa suatu saat mereka akan kembali di Indonesia kembali di tanah Papua dan sebagainya. Dan mereka harus bekerja. Ya. Dan itu harus kita ciptakan peluang-peluang itu gitu. Kita tidak bisa diam saja. Oh setelah mendidik duduk aja dia akan jadi sendiri. Tidak bisa. Dia bisa jadi pemberontak intelektif. Nah itu yang berbahaya ya. Berbahaya gitu. Kita bisa bergabung dengan segala macam yang kelompok-kelompok yang aneh-aneh di luar negeri itu. Baik. Nanti kita ada satu segmen lagi. Saya ingin lebih kepada tadi ya. Menumbuhkan rasa cinta untuk warga Papua terhadap Indonesia. Kami akan kembali tetap lagi bersama kami di One on One. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.